Pembangunan tol Jogja Solo untuk proyek di wilayah DIY terus mengalami perkembangan. Di tengah pembangunan konstruksi untuk ruas Trihango Junction Sleman, pembebasan lahan untuk ruas Maguwo Harjo Trihango juga terus dikebut. Pembebasan lahan tol Jogja Solo untuk ruas Maguwo Trihango ini telah dipasang patok dan memasuki tahap pengukuran lahan terdampak. Ruas Maguwo Trihango atau sepanjang Ring Roat Utara Sleman ini diperkirakan panjang 7,21 km akan melewati di area dalam kota dengan padat permukiman penduduk dan pusat bisnis. Sejumlah patok lahan terdampak di sepanjang Ring Roat Utara Sleman. Pembebasan lahan ruas ini dilakukan paling akhir karena pembangunan konstruksinya juga direncanakan paling akhir setelah semua ruas tol di DIY yaitu Jogja Solo, Jogja YIA, dan Jogja Bawen Tuntas. PPK Tol Jogja Solo Dian Ardiansyah membeberkan pematokan untuk pembebasan lahan tol Jogja Solo ruas Maguwo Trihango sudah dilakukan. Pada ruas ini telah dilakukan konsultasi publik bersamaan dengan ruas lain seperti Klaten Purwomartani dan Trihango Jogja Sleman. Ia sudah dipatok untuk konsultasi publikan sudah dilakukan sejak 2019 bersamaan dengan ruas lain sebelum terbit penelok IPL oleh Gubernur DIY. Sosialisasi setelah terbit penelok juga sudah kami lakukan dan tuntas sebelum lebaran kemarin. Setelah pematokan tahapan selanjutnya pengukuran lahan terdampak di sepanjang Ring Roat. Ia berharap pada akhir 2024 ini sudah dapat diajukan pembayaran untuk uang ganti rugi UGR terdampak tol Jogja Solo Ruas Maguwo Trihango. Saat ini sedang tahap pengukuran bidang. Kami berharap akhir tahun ini bisa mulai pengajuan pembayaran uang ganti rugi. Ujarnya, ruas tol Maguwo Harjo Trihango akan dibangun elevated atau melayang. Pelaksana proyek telah melakukan penyelidikan tanah dengan melakukan pengeboran bagian tengah Ring Roat Utara pada Maret 2023 silam. Penyelidikan tanah dilakukan untuk mengetahui daya dukung dan karakteristik tanah, khususnya kondisi susunan tanah dan kekuatan lapisan tanah untuk keperluan pondasi jalan tol. Salah satu kelurahan terdampak yaitu Maguwo Harjo. Dari data awal ada 245 bidang dengan luas 93.521 meter persegi lahan terdampak tol Jogja Solo. Selanjutnya, kelurahan Codong Catur yang merupakan wilayah terdampak cukup banyak. Mulai dari markas Polda DIY, kampus UPN Jogja, kampus Amikom, stikas guna bangsa hingga akses masuk ke kampus Universitas Mercubwana. Sejumlah titik pusat bisnis dan pusat perbelanjaan pun terkena dampaknya. Data awal ada sebanyak 214 bidang dengan luas sekitar 119.324 meter persegi di Codong Catur terdampak proyek jalan tol Jogja Solo. Jalan tol Jogja Solo untuk ruas Maguwo Harjo Trihanggo ini memiliki banyak akses keluar masuk yang dikenal dengan on-ramp dan off-ramp. Sekadar untuk diketahui on-ramp merupakan akses untuk masuk ke jalan tol baik ada gerbang tol maupun tidak ada gerbang tolnya tergantung sistem pengoperasian jalan tol tersebut. Sedangkan off-ramp adalah akses untuk keluar jalan tol bisa ada gerbang tol maupun tidak ada gerbang tolnya tergantung sistem pengoperasian jalan tol tersebut. Baik menggunakan sistem terbuka maupun sistem tertutup. Setidaknya ada 4 akses keluar masuk jalan tol yang berada di sepanjang Ringroat Utara, Depok, Sleman. Terdiri atas pertama on-off-ramp di kawasan Maguwo Harjo yang berdasarkan peta tampak titiknya berada di sebelah utara Ringroat tepatnya di kawasan Sanggerahan sebelah barat SMK 1N Depok. Kedua on-off-ramp UPN berdasarkan titik petanya berada di sebelah utara Ringroat atau sebelah barat jalan Nusa Indah. Ketiga on-off-ramp Monjali yang berada di sebelah utara Ringroat. Adapun titiknya kemungkinan berada di tengah-tengah antara jalan Palagan dan jalan Kaliurang. keempat on-off-ramp Trihango yang berada di Simpang 4 Trihango. Titiknya berada di sebelah utara Ringroat. Nah itulah informasi terkini pembebasan lahan tol Jogja Solo Ruas Maguwo Trihango Ringroat Utara yang mulai dipatok dan jadwal pembayaran ganti ruginya. Ikuti terus update terbaru informasi jalan tol hanya di channel Tolku. Sampai jumpa di informasi tol lainnya. Jangan lupa support kami dengan like video ini dan subscribe channel Tolku ini. Terima kasih. Terima kasih.